Intro Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazeling Unity Channel ini tentang harga belas di pasaran. Ramai orang menuduh harga beras tempatan turut naik, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Karena telah disahkan oleh kerajaan bahwa harga beras tempatan tidak akan dinaikkan. Oleh sebab itulah dipetik daripada Malaysia Gazette, satu tajuk yang luar biasa yang saya turut setuju dan sokong. Turun lihat sendiri, jangan duduk rumah, makan beras input sahaja, kata Akmal. Karena ramai juga yang cerita-cerita, bising sana-sini, kecoh sana-sini, pemimpin-pemimpin pembangkang. Kecoh sana-sini, cakap kunun harga beras naik, tapi rupa-rupanya yang mereka makan ialah beras input dan tak pernah turun padang. Ramai yang tak pernah turun padang, kata Akmal. Pihak yang menentang perjuangan beras tempatan kepada warga negara Malaysia sahaja, digesah melihat sendiri masalah yang dihadapi oleh Malaysia atau rakyat. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, Tidak sewajarnya pihak berkenan hanya duduk di rumah, menikmati beras input, namun membiarkan rakyat tempatan berebut beras subsidi dengan warga asing. Mohon Datuk ini pergi turun ke bawah dan lihat sendiri. Bukan hanya duduk kat rumah sambil makan beras input tegur beliau. Muhammad Akmal mengulas kenyataan Presiden Persatuan Pengguna Subang dan Sya'alam Kasa, Datu Sri Dr. Jacob George yang menekankan, Cadangan supaya beras tempatan dijual kepada warga Malaysia sahaja sebagai tidak berperi kemanusiaan. Muhammad Akmal berkata, Tidak timbul isu kemanusiaan dalam cadangan tersebut kerana ia melibatkan kepentingan rakyat tempatan. Langkah tidak berperi kemanusiaan katanya. Lagi tidak berperi kemanusiaan bila rakyat Malaysia hanya mampu tengok sahaja warga asing beli beras tempatan yang disubsidi oleh kerajaan. Bila beras dah cukup dan ada lebihan, bagilah siapa nak beli. Ini isu beras tempatan tak cukup. Ya, Datuk, kata Muhammad Akmal. Jacob sebelum ini berkata, juga saham beberapa pemimpin politik, supaya pembelian beras tempatan dihadkan hanya kepada rakyat Malaysia sahaja, dianggap tidak masuk akal kerana langkah sedemikian dikhawatiri akan mencetuskan huruara. Menurutnya, cadangan itu bukan saja tidak berperi kemanusiaan kepada warga asing yang menetap di sini, malah tindakan pendek, jangka pendek yang hanya menyusahkan kerajaan. Pertama, kita perlu tahu kenapa negara berada dalam keadaan begini, kata beliau. Ini akibat daripada bertahun-tahun kita tak jaga sekuriti makanan. Isu ini telah lama ditinggalkan, kata beliau lagi. Kedua, kita beri tanggungjawab ini kepada kroni atau orang yang memegang menopoli tertentu. Jadi, apabila timbul masalah terutama sekatan tertentu dari negara ekspor beras, terdedahlah dengan sendiri masalah yang kita sedang hadapi dan keluarlah cadangan tak masuk akal seperti sekat warga asing beli beras tempatan kabarnya lagi. Muhammad Akmal dan Ahli Parlimen Macang, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal antara mengutarakan cadangan berkenaan susulan kesukaran rakyat membeli beras tempatan sementara beras yang diimput mengalami kenaikan harga yang tinggi. Malaysia Gazette. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat petang. Salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kejutan besar daripada Sanusi. Keputusan yang kita tunggu-tunggu. Benarkah Sanusi telahpun mengangkat Mahadir sebagai Perdana Menteri untuk yang ke-11? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Sanusi menafikan mahu mengangkat Mahadir jadi Perdana Menteri semula. Menteri Besar Datu Sri Muhammad Sanusi Ma'nor menepis dakwaan bahawa tun Dr. Mahadir Muhammad akan diberikan kuasa selepas dilantik sebagai penasihat tidak rasmi kepada empat negeri yang dikuasai Perikatan Nasional PN. Malah katanya dakwaan lantikan itu juga akan membuka jalan untuk menjadikan Dr. Mahadir sebagai Menteri ataupun Perdana Menteri sekali lagi tidak timbul sama sekali. Ini kerana kata Sanusi bekas Perdana Menteri itu tidak lagi mempunyai sebarang kuasa dalam kerajaan. Tak ada apa-apa kuasa, tak ada jawatan apa. Dia cuma nak bantu berdasarkan pengalaman dia oleh kerana dia adalah ada pengalaman jadi Perdana Menteri semanyak dua kali katanya lagi. Sanusi juga mengatakan bahawa lagipun dia ada rangkaian dan perhubungan yang bagus dalam pelaburan. Dia sanggup nak bantu apa salahnya. Sesiapa yang ingin membantu kami alu-alukan termasuk Perdana Menteri ke-10. Kata beliau lagi. Beliau berkata demikian ketika selepas mengadakan mesurat bersama Lembaga Pengarah Kulim Teknologi Spark Corporation dan Berhad KPTC di Wisma Aman, Darul Aman di sini. Sanusi yang juga pengurusi PN Negeri mengulas dakwaan bekas Kota Menteri Sabah Datuk Seri Saleh Said Kuruak bahawa langkah melantik Dr. Mahathir sebagai penasihat bagi ekonomi negeri dikuasai Perikatan Nasional berkemungkinan mahu menjadikan sebagai Perdana Menteri semula. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata bahawa langkah membentuk State Government 4SG4 bukan untuk mencabar Kerajaan Persekutuan dalam menarik pelaburan ke negeri-negeri Perikatan Nasional. Beliau kata tidak melawan. Melawan apa? Kata beliau. Bak ekonomi patut tak boleh ada sekatan politik kepentingan ekonomi kerana option atau open terbuka. Kalau tidak, blok halang ekonomi kerana politik itu merugikan katanya lagi. Mengenai pertemuan tertutup Dr. Mahathir bersama beliau dan ex-kuk kerajaan negeri Kedah di sini semalam, Muhyiddin Muhammad Sanusi berkata, Bekas Perdana Menteri itu mengaklumkan ramai pelabur menghubungi beliau menyatakan minat melabur di negara ini. Pelabur berpotensi dari Jepun, Korea Selatan, Timur Tengah menyatakan mereka untuk menabur seperti dalam sektor pelancongan, langkawi, pertanian dan lain-lain. Jadi Tun cadangkan kepada pelabur berpotensi untuk melabur di negeri empat negeri ini katanya lagi. Muhammad Sanusi berkata, Dr. Mahathir juga menggesa empat negeri itu membangunkan sistem untuk mempercepatkan kelulusan permohonan pelaburan. Kedah ada permit pembinaan ekspres atau I10. Saya rasa di seluruh negara yang paling pantas membuat keputusan untuk meluluskan apa-apa permohonan tapak itu di Kedah. Kita dah beri taklimat kepada Dr. Mahathir mengenai perkara ini katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, silahkan tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Anwar Ibrahim menunjukkan dia adalah pemimpin Malaysia yang paling tepat pada masa ini. Dia telah membuktikan. Telahan Datu Sri Muhyiddin Yassin dan juga Mahathir Muhammad untuk tidak setuju Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Bahkan, kalau Mahathir Muhammad, beliau banyak kali memberikan kenyataan bahawa Anwar Ibrahim tidak sesuai jadi Perdana Menteri. Akhirnya, hari ini, kebelakangan ini, Anwar Ibrahim mematahkan huja-huja tersebut. Kali ini, Anwar Ibrahim bukan saja telah membuktikan dia ialah pemimpin agama Islam. Pemimpin negara Islam yang dihormati, yang disanjung tinggi oleh kepimpinan Islam di seluruh dunia. Hari ini, Anwar Ibrahim membuat satu lagi rekod. Kalau sebelum ini, dikatakan bahawa Anwar Ibrahim bakal menyampaikan khutbah Jumaat di New York. Akhirnya, hari ini, satu lagi kejutan daripada Anwar Ibrahim daripada Amerika Syarikat. Apabila Anwar Ibrahim kini sah akan bertemu 15 syarikat terkemuka di Amerika. Perdana Menteri, Datu Sri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dalam interaksi bersama 15 syarikat terkemuka Amerika Syarikat yang tersenarai dalam Fortune 500. Termasuk Eben, Amazon, Amazon Web Services, Boeing, Conoco Philips dan Kimberly Clark di Harvard Club New York pada Kamis. Kesempatan ini digunakan sepenuhnya untuk berkongsi kerangka ekonomi madani yang disokong oleh pelan induk perindustrian baharu tahun 2020, pelan halat tujuh peralihan tenaga negara secara serta kajian seprapenggal RMK12 yang akan menjadi panduan dalam mencapai matlamat pembangunan negara. Saya juga hargai maklum balas positif dan input-input membina yang dikongsikan oleh masyarakat atau syarikat-syarikat ini. Kata Anwar Ibrahim menerusi catatan di laman sosial media Facebook. Anwar yang kini berada di New York bagi menghadiri penimpunan agung pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNGA ke-78 berkata, AS ialah rakan dagang Malaysia yang ketiga terbesar sejak 2015. Dari segi pelaburan dalam sektor pembuatan, Malaysia menerima pelaburan langsung Asia FDI dari AS bagi tempoh Januari hingga Jun 2023 dengan nilai berjumlah RM1.84 bilion USD dan pelaburan ini telah menyumbang sebanyak RM1.558 peluang pekerjaan. Semoga Malaysia mampu menarik lebih banyak pelaburan baru daripada syarikat-syarikat agensi atau gergasi Amerika. Kata Datu Sri Anwar Ibrahim. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, Peranan Majlis dan Peranan Dewan Perniagaan seperti Majlis Perniagaan Amerika Syarikat ASEAN USA BJC dan Dewan Perhimpunan Amerika Syarikat USCC sebagai medium antara kreatif kerajaan dan komuniti perniagaan merupakan pemangkin kewadah kerajaan kekerjayaan pelaksanaan inisiatif kerajaan yang akhirnya bermanfaat untuk rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan sila tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa kata Anwar Ibrahim tidak dapat membawa Malaysia, memacu Malaysia ke mercu tanda, mercu kegemilangan. Hanya orang-orang yang mungkin hater kepada Anwar Ibrahim saja yang sanggup mengatakan itu. Kali ini sekali lagi Anwar Ibrahim menunjukkan dan membuktikan beliau adalah pemimpin yang tepat untuk Malaysia pada masa ini. Ini apabila Anwar Ibrahim sekali lagi bertemu kepimpinan dunia Islam. Kepimpinan dunia Islam di seluruh dunia sebenarnya amatlah menghormati Anwar Ibrahim sebagai pemimpin Islam yang ulung, yang luar biasa dirantau Asia Tenggara, khususnya juga Asia. Ini apabila Anwar Ibrahim sendiri disahkan bertemu kepimpinan dunia umat Islam. Dalam kesibukan Anwar Ibrahim menghadiri Pemimpinan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA, Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim sempat mengadakan pertemuan di selas-sela sesi UNGA dengan kepimpinan dunia Islam. Antaranya Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Presiden Irak Abdul Latif Rashid. Beliau antara lain membincangkan kerjasama pelbagai sektor dan hubungan dua hala yang lebih rapat dengan negara-negara tersebut. Mengulas pertemuan Anwar, Erdogan Svika Dewan Undangan Negeri Johor, Datuk Puad Zarkasi yang turut berada di dalam legasi Malaysia bersama Anwar berkata, Kedua-dua pemimpin mempunyai hubungan peribadi yang rapat dan lama. Puad turut mencatatkan hal dengan dagangan Malaysia, Turki di halaman Facebooknya. Pada tahun 2022, Turki di destinasi ekspor terbesar Malaysia. Rakan kongsi perdagangan ketiga terbesar dan sumber import keenam terbesar di kalangan Asia, negara Asia. Perdagangan dua hala Malaysia-Turki berjumlah RM20.25 bilion tertinggi dalam rekod setakat ini. Semoga hubungan lama kedua negara ini akan membawa lebih banyak lagi pelaburan Turki di Malaysia. Dibetik daripada harapan Delhi, kali ini benar-benar Anwar buktikan dia ialah pemimpin Islam yang bukan calang-calang dan yang boleh dikata terulung. Kerana ini telah membawa kepada pertemuan Anwar Ibrahim dengan kepimpinan dunia Islam yang lain. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat petang, salam seterah. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kalau benar ini dilaksanakan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim, saya jangka semua ahli pembangkang, ahli parlimen pembangkang mengalami masalah yang besar. Dan silap-silap ramai yang tak akan dapat maintain kawasan mereka dan tak dapat pula melaksanakan tanggung jawab mereka. Mengapa perkara ini berlaku? Menurut beberapa penganalisis politik, semua ini berlaku kerana keengganan mereka sendiri, tindakan dan sikap mereka sendiri yang kelihatan seakan-akan ego, sombong dan tak sedia untuk berdamai membuat MOU dengan Anwar Ibrahim. Apa salahnya melaksanakan MOU membuat perdamaian dengan Datu Sri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan peruntukan mereka? Walhal, pilihan raya masih lama lagi, kecualilah, kata seorang penganalisis politik, kecualilah kalau Perikatan Nasional memang masih berniat mahu mencari jalan menjatuhkan kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini di tengah jalan, di tengah penggal. Oleh sebab itulah, dipetik daripada Sabuddin Husin.com, beliau mengatakan, elok Anwar tutup saja perbincangan, peruntukan dana kerajaan kepada Ahli Parlimen Pembangkang tidak perlulah diberikan. Isu sama ada, perlu atau tidak kerajaan memberi peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang terus menjadi perdebatan tanpa jawapan. Bagi Perdana Menteri, penderian beliau adalah jelas, iaitu jika Ahli Parlimen Blok Pembangkang inginkan peruntukan bagi menjaga kawasan masing-masing, mereka harus datang dan berbincang terlebih dahulu dengan pihak kerajaan. Artinya, kerajaan tidak boleh dan tak akan memberi peruntukan begitu saja kepada Ahli Parlimen Pembangkang tanpa ada apa-apa perbincangan, persefahaman atau perjanjian. Dalam hal ini, Anwar Ibrahim mengimbas bagaimana ketika Pakatan Harapan PH menjadi pembangkang di era kepimpinan Ismail Sabriakob dahulu, di mana beliau sebagai Ketua Pembangkang telah mengusahakan agar sesuatu MOU ditandatangani dengan pihak kerajaan. Adakah sekarang ini Ketua Pembangkang iaitu Hamzah Zahinuddin telah melaksanakan tugas seperti Datu Sri Anwar Ibrahim, iaitu mencari jalan bagaimana dapat atau mengusahakan agar suatu MOU dapat dimeterai antara kerajaan perpaduan dengan perikatan nasional? Persoalannya, adakah Hamzah Zahinuddin telah mengambil langkah mengusahakan perkara tersebut atau masih enggan untuk melaksanakannya? Berikutan adanya MOU antara Pakatan Harapan dengan kepimpinan Tan Sri Ismail Sabriakob pada waktu tersebut, maka sebagaimana ahli parlimen kerajaan dapat peruntukan, ahli parlimen pembangkang juga memperolehinya. Masalahnya sekarang ini ialah, walaupun Anwar telah menyebut perkara ini sejak awal, beliau menjadi Perdana Menteri, namun Blok Pembangkang langsung tidak memberi respon mengenainya. Timbalan Perdana Menteri Fadila Yusuf yang diberi mandat untuk mewakili kerajaan bagi tujuan perbincangan memaklumkan bahawa sehingga ini belum ada mana-mana ahli parlimen atau kumpulan ahli parlimen blok pembangkang datang menemuinya. Kenapa begitu? Adakah mereka tidak mahu peruntukan daripada kerajaan? Kalau tidak perlukan peruntukan daripada kerajaan, kenapa ada ahli parlimen mereka mengeluh dalam parlimen tentang ketidakmampuan menjaga kawasan dan membantu rakyat, waima untuk membuka pusat hidmat sekalipun? Atau mereka mahu diberi peruntukan itu tanpa sebarang syarat? Dalam hal ini, meskipun Anwar Ibrahim ternampak masih mempunyai isyan serta Rahmah ingin memberi juga peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang hanya dengan syarat mereka perlu datang berbincang dengan Fadila terlebih dahulu daripada segi politik dan kepentingan parti yang menjadi kerajaan peruntukan itu sebenarnya tidak harus dibelikan sama sekali. Permintaan PN tidak harus dilayan dan hanya ahli parlimen kerajaan saja yang patut layak mendapat peruntukan Oleh kerannya, parti-parti perlu bertanding setiap lima tahun sekali dalam PRU adalah penting untuk ditunjukkan kepada rakyat bahawa ada beza antara ahli parlimen kerajaan dengan ahli parlimen pembangkang dalam tempoh lima tahun berkenan. Jika diberi peruntukan yang sama dan tiada perbezaan daripada segi kemampuan berkhidmat pada rakyat ahli parlimen pembangkang akan berpotensi terus menang dalam PRU setiap lima tahun lantaran rakyat langsung tidak merasa ada beza diwakili-wakili kerajaan atau pembangkang. Ini jelas bukanlah suatu keadilan bagi parti yang menang PRU dan menjadi kerajaan. Sebaliknya, semacam memberi keistimewaan kepada parti pembangkang. Lebih buruk dan terkutuk disebabkan diberi peruntukan seperti suatu kewajipan oleh kerajaan itu ia tidak menjadikan ahli pembangkang ada rasa bersalah walaupun hari-hari mereka mengutuk, memaki hamun dan mahu menjatuhkan Perdana Menteri. Dari dalam kata lain, dengan memberi peruntukan itu juga menjadikan PRU yang akan diadakan setiap lima tahun untuk memilih ahli parlimen dan parti menjadi kerajaan sudah tidak bermakna lagi. Cuma, dalam hal ini, rakyat yang membuat pilihan memilih ahli parlimen pembangkang tidaklah harus dihukum dan dinafikan hak mereka menikmati pembangunan dan kehidupan yang sama seperti pengundi di kawasan lain. Apa yang perlu dilakukan ialah, kerajaan harus melantik penyelia, penyelaras atau apa-apa nama jawatan lain di setiap kawasan yang dimenangi parti pembangkang itu. Melalui mereka itulah disalurkan segala peruntukan untuk rakyat sebagai mewakili parti yang sedang memerintah. Dengan itu, rakyat akan nampak ada perbezaan antara kawasan yang dimalik wakili wakil rakyat, kerajaan dengan diwakili pembangkang. Sekaligus memungkinkan parti yang mewakili kerajaan boleh menang dalam PRU yang seterusnya. Ini baru demokrasi dan keadilan. Mungkin ada yang berkata kenapa rakyat atau kenapa kerajaan negeri Kelantan, Kedadan, Terengganu yang ditabir PN Barbaru ini boleh mengumumkan akan memberi peruntukan yang sama kepada semua kerajaannya, termasuk daripada pembangkang. Jangan kita cepat terpedaya. Tiga kerajaan negeri itu sebetulnya baru saja bersikap pemurah sedemikian. Kerana kerusi yang dimenangi pembangkang amat sedikit iaitu dua di Kedah, dua di Kelantan dan kosong di Terengganu. Adakah penggal sebelum ini di mana pembangkang ada banyak kerusi di Kelantan, Terengganu dan Kedah? Peruntukan sama rata seperti itu diberikan. Selain itu, ketika Muhyiddin Yassin merupakan pengurusi Perikatan Nasional jadi Perdana Menteri sebelum Ismail Sabri, peruntukan sama rata kepada ahli parlimen turut tidak pernah menjadi amalan. Beberapa ahli parlimen UMNO sendiri, misalnya Zahid Amidi, Nazri Aziz dan Ahmad Maslan, pernah di petik media memaklumkan tidak mendapat peruntukan, walaupun UMNO adalah sebagian daripada kerajaan ketika era Muhyiddin itu. Sekarang, bila tiba-tiba PN gegak gempita mahu peruntukan sama rata, eh, sembangkari apa mereka ini? Seeloknya, Anwar tutup saja perbincangan isu ini. Lebih baik, cepatkan lantik penyelia atau penyelaras yang disebutkan tadi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.